Pemirsa Komandan Lanut Hussein Sastra Negara, Kolonel Penerbang Bonang Bayu Aji, pinjau Bandara Hussein Sastra Negara. Bodang menilai di masa PSBB proporsional, Bandara siap kembali beroperasi dengan prosedur kesehatan COVID-19. Pemirsa Komandan Lanut Hussein Sastra Negara, Kolonel Penerbang Bonang Bayu Aji, pinjau kesiapan Bandara di masa PSBB proporsional dan aktivitas kebiasaan baru atau AKB. Dalam tinjauannya, Bonang menilai, Satuan Gugus Tugas Lanut Hussein Sastra Negara bersama Angkasa Pura dan Pemerintah Daerah telah siap melakukan prosedur PSBB proporsional dan AKB. Setelah sempat dihentikan, Bandara Hussein Sastra Negara telah kembali beroperasi sejak 7 Mei lalu. Penumpang yang hendak berpergian menggunakan pesawat diterapkan dengan prosedur kesehatan COVID-19 yang ketat. Para penumpang harus membawa dokumen sesuai dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020, yakni Surat Tanda Bebas COVID-19, Surat Tugas dari Kantar atau Lembaga, Identitas Diri, Dokumen Perjalanan. Bonang menilai persyaratan yang diminta oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kalau turut serta kita, sekarang ini kita kan PSBB parsial, proporsional. Sambil minggu ini kita sudah mulai mengaplikasikan adaptasi kebiasaan baru. Kalau Lanut Hussein sudah melaksanakan itu. Tempat ibadah kemarin Jumatan pertama kita di sini sudah mengikuti protokol itu. Kita kasih jarak. Untuk bandara, sebenarnya bandara ini tidak pernah tutup ya. Bandara ini diyakinkan lagi untuk operasional komersial penumpang. Angkut penumpang tanggal 7 Mei sudah dibuka. Lanut berperan aktif membentuk satges di sana bersama-sama dengan Pemda, dengan Angkasa Pura. Kita laksanakan ketentuan COVID di bandara. Memang penerbangan masih minim karena memang penumpang tidak ada. Persyaratan yang diajukan oleh pemerintah untuk para penumpang, saya rasa sangat efektif untuk menghentikan penyebaran. Pihak Lanut Hussein Sastra Negara pun akan terus melakukan penyesuaian dengan arahan dari pemerintah selama pandemi COVID-19.